Hai teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Bismillahirrahmanirrahim Pada saat sekarang ini, selain menghadapi masa-masa pandemik Kita juga menghadapi fenomenal demam tanaman hias Nah, di video kali ini saya akan merekomendasikan Tanaman jadul yang mungkin hampir terlupakan ya teman-teman Yaitu tanaman andong atau hanjuan Daun andong atau tanaman andong adalah sejenis daun tanaman Yang biasanya digunakan untuk menghias rumah Atau sebagai pagar pembatas Ciri umum dari daun ini adalah warna hijau kemerahan Dan terlihat sangat bagus ya teman-teman Banyak juga yang menjualnya dalam bisnis tanaman Daun andong juga memiliki manfaat kesehatan yang besar ya Tetapi masih jarang bagi mereka yang tahu dan menggunakan daun herbal ini ya teman-teman Daun yang dulu hanya ada di Asia Timur Telah menyebar ke berbagai belahan dunia ya Karena tanaman andong ini bahkan dapat hidup di tanah kering ya teman-teman Untuk melestarikan daun herbal ini Tidak memerlukan perawatan khusus seperti penanam tanaman hias pada umumnya ya teman-teman Selain itu daun herbal ini juga memiliki banyak fungsi ya teman-teman Yang konon bermanfaat bagi pengobatan herbal Tetapi daun andong juga berfungsi sebagai pengusir setan Wow Kasiat daun andong ini sangat beragam karena mengandung set-set penting yang diputuhkan tubuh ya Untuk melawan berbagai penyakit Set-set tersebut diantaranya adalah saponin Streoida Dan polisakarida Andong juga memiliki efek farmakologis penyejukan Membunuh bakteri Menghentikan pendarahan Mencairkan darah beku Serta mencegah tumbuhnya sel tumor dan kanker Dan berikut adalah beberapa penyakit yang bisa disembuhkan dengan ramuan daun andong merah ini ya teman-teman Yang pertama untuk mengobati penyakit TBC dan batuk berdarah Keluhan TBC dan batuk berdarah Dapat diatasi dengan memanfaatkan satu di antara berbagai bagian yang dimiliki andong merah ini ya Yakni daun kering Bunga kering Atau akar keringnya Bahan tersebut cukup cuci sampai bersih Kemudian direbus hingga airnya susut ya teman-teman Kemudian rebusannya diminum 3 kali sehari Dan yang kedua untuk mengobati penyakit nyeri lambung dan ulu hati Hampir sama ya dengan cara meracik ramuan untuk mengatasi TBC ya teman-teman Dan yang ketiga untuk mengobati gangguan menstruasi Daun atau akar segar andong direbus kemudian ekstra airnya dikonsumsi 2 kali sehari ya Ini berguna untuk membantu mengatasi menstruasi yang tidak lancar ya teman-teman Dan yang keempat untuk mengobati penyakit air kemih berdarah Dan yang kelima untuk mengobati radang gusi Dan yang keenam untuk mengobati diare Dan yang ketujuh untuk mengobati bekas gigitan hewan berbisa Dan yang terakhir untuk mengobati wasir Nah manfaat daun andong merah amat beragam dalam menjaga kesehatan kita sekeluarga ya teman-teman Sebab ia ampuh mengatasi berbagai penyakit Untuk itu gak ada salahnya ya menambah tanaman satu ini di pekarangan rumah kita ya teman-teman Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai Dan bagi yang baru gabung silahkan dipencet tombol merahnya ya Jangan lupa pencet tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Terima kasih ya teman-teman Selamat menikmati Terima kasih telah menonton